Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembersaham PKB kecewa dengan perubahan nama koalisi yang disebut dilakukan sepihak tanpa melibatkan ketemu PKB Mohamim Iskadar. Potensi PKB meninggalkan koalisi Prabowo pun didilai sangat besar. Perubahan nama koalisi kebangkitan Indonesia Raya menjadi koalisi Indonesia Maju membuat situasi di internal pendukung Prabowo Subianto agak memanas. Sebab bukan hanya ketemu PKB Mohamim Iskadar alias Caimin yang terkejut, kader PKB juga ikut gelisah. Mereka bahkan merasa keputusan Prabowo mengubah nama koalisi dilakukan secara sepihak. Saya sendiri sebagai perseng penghubung PKB dengan Gerindra selama satu tahun 15 hari, karena tadi malam setelah diumumkan koalisi Indonesia Maju itu tepatnya satu tahun 15 hari ke posisi koalisi KKIR. Kami terkejut, kami kaget karena sifatnya dadakan. Kami tidak dapat konfirmasi sebagaimana saya mampaikan oleh Kusimin. Berubahnya nama koalisi Prabowo dari yang disepakati di awal menjadi sinyal kuat PKB bakal mengevaluasi posisinya di koalisi Prabowo. Bukan tidak mungkin, PKB akan keluar dari koalisi. Itu artinya kita akan melihat ke depan bagaimana sikap politik PKB. Karena apapun judulnya, ini kan secara tidak langsung sudah menganggap Mohamim Iskandar dan PKB tidak terlampau penting dalam koalisi ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nama koalisi Indonesia Maju ini kan sebagai bentuk upaya dari Prabowo Subianto dan para pendukungnya untuk menunjukkan bahwa siapa yang sebenarnya paling Jokowi. Melihat gelagat PKB yang kecewa, PDI Perjuangan pun bereaksi. Ketua DPP-PDI Perjuangan Said Abdullah bahkan mengumbar rayuan. PKB tak akan kecewa bila bergabung bersama Ganjar Pranowo. Ya, lain hal itu artinya kedekatan, PDI, Perjuangan di satu sisi bersama Partai Kebagianan Bangsa dan memang ada romantisme sejarah antara Khus Imin dengan Ibu Mikawati. Tapi misalnya Khus Imin kecewa gitu gimana masaknya? Tidak dalam posisi, tidak dalam posisi saya. Dan insya Allah, Khus Imin tidak pernah kecewa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Kebagianan Bangsa menjadi partai pertama yang berkoalisi dengan Gerindra dan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Mereka sepakat mengusung nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Deklarasi koalisi yang dilakukan 13 Agustus 2022 lalu juga ditandai dengan piagam kerjasama antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton!